Adanya perubahan iklim telah memicu gelombang panas ekstrem tahun ini di seluruh dunia. Cuaca panas ekstrem juga telah merenggut banyak nyawa. Mulai dari Amerika Utara sampai Eropa, Asia hingga Timur Tengah, sejumlah negara menghadapi cuaca yang sangat panas. Di Amerika Serikat, peringatan secara nasional dikeluarkan saat panas terik dan kelembapan yang menyesakan menyelimuti berbagai daerah. Negara Iran yang dikenal dengan musim panasnya yang terik, mengalami suhu mencapai angka yang mengejutkan. Di beberapa wilayah negara tersebut suhunya mencapai 50 derajat Celsius. Di Pakistan dan India juga mengalami dampak yang fatal akibat cuaca panas ekstrem tersebut. Insiden terkait sengatan panas membuat lebih dari 150 jiwa meninggal dunia di India. Sementara di Pakistan, 22 orang meninggal. Cina juga mengalami hari terpanas dalam enam dekade terakhir dengan suhu mencapai 40 derajat Celsius. Meksiko juga terkena dampak yang parah. Suhu di sana melewati 40 derajat Celsius. Lebih dari 110 orang meninggal di dunia akibat suhu yang sangat tinggi. Inggris juga melewati bulan Juni terpanas sejak pencatatan dimulai pada tahun 1884. Suhu rata-rata di sana 15,8 derajat Celsius, hampir 1 derajat lebih tinggi dari suhu tertinggi sebelumnya untuk bulan tersebut. Sedangkan di Spanyol, suhu mencapai 44 derajat Celsius. Negara ini menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan selama Juni. 8 dari 17 pemerintahan otonom mengeluarkan peringatan terkait suhu yang meningkat. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika lewat siaran persnya menjelaskan, hampir sebagian besar negara-negara di Asia Selatan terdampak gelombang panas atau heat wave sejak pekan lalu. Secara klimatologis, suhu panas bulan April di wilayah Asia terjadi karena pengaruh gerak semu matahari. Namun lonjakan panas di wilayah subkontinen Asia Selatan, kawasan Indochina dan Asia Timur di tahun 2023 termasuk yang paling signifikan karena beberapa kondisi. Gelombang panas terbagi menjadi dua bagian, yakni karakteristik fenomena dan penjelasan secara indikator statistik suhu. Secara karakteristik fenomena, gelombang panas disebutkan terjadi pada wilayah yang terletak pada lintang menengah hingga lintang tinggi di belahan bumi bagian utara ataupun selatan. Kedua wilayah ini berdekatan dengan masa daratan dengan luasan wilayah yang besar. Bagian kedua tentang gelombang panas adalah indikator statistik suhu kejadian yang didefinisikan sebagai periode cuaca dengan kenaikan suhu panas yang tidak biasa dan berlangsung setidaknya 5 hari berturut-turut. Kenaikan suhu ini misalnya 5 derajat Celcius lebih panas dari ambang batas statistik. Mengenai dua penjelasan tentang gelombang panas di atas, BMKG menyatakan Indonesia tak ikut terkena dampak gelombang panas Asia 2023. Karena terletak di wilayah akuator dengan kondisi geografis kepulauan yang dikelilingi perairan yang luas.